Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ade Aslan Gamer So, di video kali ini, gue mau kasih tau ke kalian guys ya Kalau event Nishikawa Special Edition itu bentar lagi mau berakhir guys ya Jadi, pada saat video ini dibuat, eventnya tinggal 2 hari plus 15 jam lagi teman-teman Dan disini, gue baru total gacha di 72 kali ya teman-teman Saran gue nih, teman-teman ya, buat teman-teman yang belum dapat Nishikawa Black Atau Nishikawa Special Edition, langsung aja beli yang Special Package Nah Special Package ini tentunya akan menambah chance kalian untuk mendapatkan pemain tersebut Dengan harga di 164, kalau nggak salah, 150-an ya guys ya Atau kalau kurang beruntung lagi, beli yang Colossium Package 2 Udah pasti dapat ya Gue jamin, dapat guys Langsung aja, buat teman-teman yang mau top up Gimana sih caranya top up? Kalian bisa top up langsung di game guys, caranya kayak gini Tinggal purchase, nah nanti bisa kalian bayar lewat dana langsung lah ya teman-teman Pastikan akun dana kalian isi saldonya, saldonya tercukupi Gampang banget, top up-nya gampang banget teman-teman Oke, kita akan langsung aja main Gue mau main di Colossium Gue akan main pake Nishikawa Black ya Jadi developer tau aja, ini gue lagi kehabisan bola volley Jadi langsung dikasih kartu favorit gue di awal ya Oke, disini kita akan melawan Blulansia ya teman-teman Anjir Kok jadi slow-mo ya? Game gue kok jadi slow-mo coy Wah, ini tanda-tanda nih Kalau misalnya The Spycross udah rilis, gue bakal main di PC aja guys Ini kan Mungkin kita bisa main Minecraft platform tuh Gue akan lebih milih di PC aja sih Anjir Slow-mo anjir Gue suka pake Nishikawa Special Edition Karena dia nge-blocknya tuh jago guys Wih Hampir vertical spike guys Gila, sedikit lagi tuh Dengan gameplay yang slow-mo ini Gue juga gak Ngomongnya gak sedikit slow-mo ya Mengikuti ritme permainan teman-teman Nah, keluar lagi skill-nya guys Satu poin lagi teman-teman Tapi kalau slow-mo gini ya guys Sepengalaman gue Dulu gue main di laptop Kalau slow-mo malah lebih keras damage-nya guys Mungkin aja ya Mungkin aja karena Timing kita itu lebih bagus jadinya ya teman-teman Anjir gak nyangka sih Next match Gue udah bisa dapetin thunder spike Ini untuk spike musical yang lebih Mengelegar Oke, di match kedua Gue menghadapi Violet viewer Kita gimana cara bacanya guys Nah Kalau kayak gini kan enak ya Gameplay-nya Gak slow-mo gini guys Wih Nice Eh, jatuh ding Udah bisa boom jam Udah bisa boom jam ya Oke, good job Kita lupanya kayak gitu Dekat net gitu guys Apakah bisa vertical spike? Gila, keras banget Keras banget cuy Wah, keluarkah Anjir, gue terlalu bersemangat guys Oke, semoga aja gue Gak terlalu banyak untuk recover point Karena Gue gak mau Apa Power gue Atau damage gue Nanti dikurangi ya teman-teman Itu menurut gue sih Sikit Merugikan tim ya Jadi Bersalah main bersih Main yang rapi ya teman-teman Aduh Kejauhan Cok Wush Hampir aja keluar ya Jadi gue bisa recover 1 point doang Cukup 1 point doang guys Karena 6 point mur gue di boss stage sudah cukup Apalagi gue kan pake Nishikawa Black ya Nishikawa Special guys Gila gue lewat Nishikawa yang Ori disini coy Oh my god Gak mungkin dong gue pilih Nun guys Nanti setelah match Ability card gue Dilangin semua cuy Jangan-jangan Gue pilih Sunrise aja Sorry ya Sorry ya Gue pilih Sunrise doang Ini harusnya bisa Pake 2 tangan Ya gak? 2 tangan gak? 2 tangan gak? Bellhand gak sih? Gak ding Gak ding Gak ding Oasis spike ya Kalo double hand tuh Oasis spike Lupa gue Ini Sunrise cuy Berapa point kali ini? 7 point kayaknya Kalo gak salah beli ini spike ya Nice Rapi gak? Blokinya rapi gak? Anjir terbang cuy Itu terbang Pemain gue terbang Gue fokus di 4 meter aja ya Anjir Tinggi juga nih Aduh dilok anjir Oh iya Itu musuh yang dilok pak Itu musuh BTW yang dilok Gak nyampe Gak nyampe Recover 1 point lagi guys Mencoba double swing Tapi belum berhasil point Tidak kena dong Ih kok gak bisa nge spike Apakah ini bug di mobile Muncul di Simulator juga Ih gak bisa lompat loh Tadi lo Padahal gue gak dilok guys 4 meter Oke let's go Wih di Dilok lagi gue Aish Astaga Masih bisa keempat dong Nice Apa-apa Satu point aja Satu point aja Semoga aja gue Dapat kartu ter-OP Di akhir Di final stage Di final stage Gue berharap Dapat kartu yang OP Kita jangan Nurunin Stat pemain kita guys Please Ah Roll 2 lagi Oke good Determination Gue pilih Determination Let's go Gue coba Determination Dan juga Ditambah lagi Thunderspike Kayaknya bagus deh Lompatannya sih Menurut gue yang kurang Disini cuy Satu spain banget Anjir Udah ngilang Udah ngilang Oke good Yuk Parfeter lagi Parfeter lagi Parfeter lagi Perrinya masih aktif Hati-hati guys Let's go Aduh Aduh sorry Malah kena gue cuy Wih keras banget Gue pengen coba cuy Nah ini dia Minus tempo Ih Ini gue pake Ih Kayaknya beginner mode nya aktif ini cuy Ini masih kemarin Pas gue live itu masih aktifin beginner mode Teman-teman Kori banget nih Gue pengen minus tempo Tapi ketarik ke belakang cuy Gila Gak jadi minus tempo Gue pake end End kalau gini mah Jatuh kah Gila Glegar sekali ya Gila Keren banget sih Respect buat Isabel Serangannya keren banget Nice Satu band lagi yuk Gue denger-denger Katanya bisa kita pake mod Agar ability card nya itu Selalu yang OP Bener gak Tuh kan Ditarik kan Ditarik cuy Gue pengen minus tempo Mulai ditarik anjir Oh my god Please 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 Fokus Fokus I need to fokus Gue coba double swing Eh keluar cuy Itu keluar anjir Wih di Aduh peri nya aktif lagi Anjir cuy Susah banget Pemukan gue bang Pemukan gue Gak 4 meter lagi Gue deg-degan sih Itu parah tadi Oke teman-teman Jadi itu dia tadi Gameplay gue Di event Coliseum Sebelum event Nishikawa berakhir Tentunya gue nantikan Event-event selanjutnya Semoga developer Bisa menghadirkan Event-event Menarik lagi Kedepannya guys ya Tuliskan di kolom komentar Pemain yang belum kalian Dapatkan saat ini guys Jadi terima kasih banyak Buat teman-teman yang sudah Nonton video ini Jangan lupa juga Like videonya Agar channel ADS Semakin berkembang So akhir kata Terima kasih telah menonton And see you next video Goodbye Bye